Program TNI Manunggal membangun desa atau TMMD ke-109 tahun 2020 di desa Tebluru, Kecamatan Solokuro pada program TMMD 109 Lamongan selain membangun jalan rabat beton, pipanisasi, serta rehab rumah tidak layak uni juga merehab lapangan voli. Lapangan bola voli di desa Tebluru, Kecamatan Solokuro Lamongan ini turut menjadi sasaran tambahan rehab fasilitas olahraga warga setempat dalam meningkatkan imun tubuh di tengah pandemi COVID-19. Diharapkan dengan direhabnya lapangan voli ini dapat meningkatkan kemampuan voli bagi pemuda warga Tebluru yang sangat antusias dalam berolahraga cabang voli. Mohamed Edy, Ketua Karantaruna desa Tebluru, mengatakan dirinya merasa bangga dan mengucapkan banyak terima kasih kepada TNI. Lapangan bola voli yang sudah lama rusak kini, kini bagus kembali dan dapat dipergunakan berkat program TMMD ke-109 di Lamongan. Terima kasih kepada Satgas TMMD ke-109, Kodim 08-12 Lamongan atas dibuatkan bantuan lapangan bola voli dan saat ini sedang finishing pengecatan. Semoga lapangan ini bermanfaat bagi pemuda dosun ngulaan. Dari Lamongan, Tim Liputan TMMD melaporkan.